Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Di video kali ini, aku mau nyobain buat review makanan, tapi bakalan sedikit berbeda dengan video-video aku sebelumnya. Karena di video kali ini, aku reviewnya di dalam studio aja. Dan sesuai judul, nanti aku nyobainnya bakalan sambil blindfold atau tutup mata ya. Sedikit intro aja nih buat temen-temen yang belum tau. Salah satu oleh-oleh yang paling dicari dan paling difavoritin oleh para wisatawan di Bali, itu adalah Paisusu temen-temen. Jujur sebenernya, aku juga salah satu penggemar Paisusu. Nah, Paisusu di Bali itu mereknya ada banyak banget dan kadang bikin bingung karena kita gak tau sebenernya bedanya antara yang satu dengan yang lain itu apa sih. Oh iya, penilaian aku ini bakalan sangat subjektif banget. Jadi, yang menurut aku enak mungkin bisa jadi belum tentu enak menurut temen-temen. Dan aku sama sekali gak dibayar atau gak di-endorse sama merek-merek ini ya temen-temen. Penilaian aku disini murni 100% berdasarkan pendapat aku sebagai penikmat Paisusu. Nah, sekarang aturan permainannya kayak gini. Jadi, aku nanti bakalan nyicipin satu-satu tiap Paisusunya. Dan aku dikasih waktu 60 detik buat memberi penilaian tentang Paisusu yang aku makan itu. Dan temen aku disini bakalan membantu aku untuk ngacak urutan Paisusunya. Jadi, aku gak tau Paisusu merek apa yang bakal aku makan duluan. Semua Paisusu yang aku makan ini adalah yang rasa original. Dan aku sudah siapin penutup mata disini. Blindfolded. Jangan salfok karena aku gak pake topi ya temen-temen. Oke, gak usah lama-lama. Kita langsung mulai aja. Let's go! Kau! Mana sih ya? Oh, pinggirnya gak terlalu berulir ya? Aku cobain ya. Makan! Hmm, ini renyang sih. Hah? Kok aku ngerasin kayak... Rade asin ya? Kayak... Ada... Kok ada rasa keju? Cobain tengahnya. Tengahnya manis sih, cuman... Hmm... Gak semanis... Eh, gak terlalu manis juga sih. Enak Paisusunya. Renyah juga di pinggirnya. Cuman yang bagian pinggirnya kok rade asin ya? Oke, nih. Aku suka. Tau! Aku kasih skor... 7,5 aja dulu deh. Biar yang lain bisa ke atas, bisa ke bawah, ya kan? Oke, next! Cool! Oh, ini dari pinggirannya aja udah kerasa lebih tebel ya. Terus banyak ulirnya. Oh, lebih sticky. Oh, ya itu lebih sticky kan dia. Di bagian selai di dalamnya. Langsung aja kita cobain, yuk! Hmm! 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 Ini lebih harum! Dibanding yang tadi. Karena... Aku ngerasain bau vanili. Vanila ekstrak. Iya nih, vanila ekstraknya banyak banget nih. Kerasnya sih... Ehm... Kalau yang tadi lebih asin. Kalau yang ini sih... Enggak ya, cuman... Aku kurang suka sama... Selayang di tengah sih. Aku mau kasih nilai... Tujuh! Tujuh aja dulu deh. Next! Oh, ini pinggirannya lebih tebel ya. Mungkin paling tebel diantara dua yang tadi sih. Oh, sticky banget! Aku cobain ya. Di mulut tuh kayak ada bau yang aku nggak bisa jelasin gitu. Bau apa. Mungkin... Mungkin bau dari ovennya atau loyangnya ya mungkin. Aku nggak pernah tahu sih ini. Tapi ini... Pai susunya sticky banget ya. Aduh... Kita cobain selayang di dalam. Mungkin aku kasih skor... Enam aja deh. Next! I think I know this. Kayaknya aku tahu deh ini Pai susu yang mana. Ini agak... Paling melengkung ke bawah gitu ya Pai susunya ya. Cobain pinggirannya dulu. Aku ngerasa kayak apa ya? Kayak ada asem-asemnya gitu ya? Di bagian selainnya kayak ada asem-asemnya gitu. Iya, kenapa? Selain di bagian Pai susunya yang di tengah tuh... Ada asem-asemnya ya? Oh... Aku lumayan suka sih sama yang ini. Mungkin aku kasih... Tujuh setengah juga. Next! So small ya? Kecil sekali ya? Oh... Hmm... Cobain pinggirannya nih. Hmm... Oke. Enak. Kita cobain tengahnya. Kok kayak susu kental manis? Iya nih. Wow, ini yang paling manis loh. Dibanding empat yang sebelumnya ya. Ini manis banget. Aku suka sama pinggirannya. Tapi aku kurang suka sama selayang di tengah. Aku kasih ini... Tujuh. Udah selesai. Aku nilai. Aku nggak tahu itu yang aku nilai itu... Merk apa aja. Sekarang aku mau buka matanya. Dan aku coba untuk... Nebak tuh. Dari skorku yang tadi kira-kira... Yang aku makan pertama merk apa. Yang aku makan kedua merk apa. Oke? Oke! Oke teman-teman. Sekarang aku udah buka penutup mata. Dan... Di sini sudah ada... Lima pai susunya yang aku cobain tadi. Dan aku akan mencoba untuk menebak... Pai susu mana yang aku makan... Berdasarkan skor yang aku nilai tadi. Aku guessing secara random aja ya. Jadi kebanyakan dari merk yang ada di sini tuh... Sama sekali belum pernah aku cobain. Yang pertama... Tadi aku makan. Aku suka sih. Dia aku kasih nilai 7,5. Kayaknya... Yang ini. Sedangkan yang... Kedua... Kayaknya yang... Ini mungkin? Yang ketiga... Kayaknya mungkin yang... Ini ya. Yang keempat... Ini. Yang kelima ini. Mungkin. Betul? Sekarang kita tanya... Tinku. Jawabannya gimana? Yang pertama apa isu sedia? Duh, feeling aku gak enak nih. Masa pertama aja udah salah? Yang pertama apa isu sedian? Yang kedua? Pai susu spesial. Eh, bener! Bener satu teman-teman. Pai susu spesial. Nomor tiga? Nomor tiga, Pai susu merah yang paling... Ini nomor tiga. Nomor empat? Nomor empat, Pai susu enak. Ini. Oh, ya memang enak sih. Nomor lima? Ini berarti. Oke. Berarti aku tadi yang bener itu cuman... Satu ya? Berarti aku salah empat. Kalo boleh tau nih, harganya berapa ya? Dari yang ujung paling kiri? Yang dia 17 ribu. Terus ini? Itu 18 ribu. 18 ribu. Ini? 30 ribu. 30 ribu. Kemudian? Itu sisanya 20 ribu semua. Ini harganya sama. 20 ribu. Tadi aku yang suka yang nomor satu sama yang nomor empat. Dan aku kira ini yang nomor satu, teman-teman. Karena jujur ya, yang pernah aku makan dari lima ini cuman yang ini sih. Yang di tengah. Yang aku pernah makan. Sisanya yang empat-empatnya aku sama sekali gak pernah makan. Tadi yang aku kasih skor paling tinggi itu yang nomor satu dan nomor empat. Yang nomor satu aku kira itu yang ini. Ternyata ini yang nomor empat, teman-teman. Tapi secara skor sama ya. Aku kasih nomor satu dan nomor empat. Ini malah tadi yang nomor satu, teman-teman. Ini yang paling aku suka dan ternyata harganya justru paling murah gitu. Harga lebih mahal, belum tentu lebih enak ya. Soalnya ini harganya paling murah, teman-teman. Aku suka sih tadi rasanya. Dia gak bikin enak. Juga manisnya pas. Aku gak nyangka sih soalnya aku belum pernah makan yang ini, yang ini, yang ini. Dan yang ini aku belum pernah makan semua, teman-teman. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay, atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review, tinggalkan di komen di bawah. Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe ya guys. Nyalain juga loncengnya supaya kalian jadi yang pertama dapet notifikasi ketika aku upload video baru. Follow juga Instagram aku di AddUpNomadTravel untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku. Oke, that's it guys. Thank you so much for today. And see you guys in the next video. Bye-bye. Oh iya teman-teman, penilaian aku disini bisa jadi sangat subjektif banget. Jadi, apa yang menurut aku enak, mungkin menurut teman-teman belum tentu enak ya nantinya. Kalau kalian suka dengan video-video kayak gini, jangan lupa like. Nanti kalau video ini sampai 1500 like, aku bakal bikin part 2-nya. Oke? Thank you guys. Bye.